Goodie guys kembali lagi di kentang tech channel dan sepertinya sudah lama sekali kita gak bikin video tutorial di channel ini dan kali ini kita bakalan membuat sebuah video tutorial cara pemasangan liquid cooler yang mana kebetulan Deepcool telah mensupport kita dengan mengirimkan 1 unit liquid cooler Castile 240 RGB V2 untuk pemasangan liquid cooler kita kali ini kita bakalan kasih tunjuk ke kalian bagaimana memasang liquid cooler ini pada MOBO Intel dan juga pada MOBO AMD selain video pemasangannya sendiri di sesi akhir nanti kita juga bakalan tunjukin ke kalian perbedaan antara pemakaian PC dengan stock cooler dibandingkan dengan setelah memakai liquid cooler baiklah daripada berlama-lama so mari kita mulai tutorialnya sebelum melakukan langkah-langkah pemasangan hal pertama yang harus kita lakukan adalah unboxing dulu dan kita keluarkan keseluruhan isi dari paket pembelian liquid cooler yang akan kita pakai selamat menikmati dalam box unitnya kita mendapatkan 1 unit liquid coolernya itu sendiri 2 buah fan RGB kemudian ada kelengkapan liquid coolernya yang meliputi mounting Intel dan AMD kabel-kabel korektor dan pastinya juga dilengkapi dengan baut-baut lengkap untuk pemasangannya nanti dan yang pastinya gak ketinggalan adalah buku petunjuk penggunaannya pastikan dulu semua benar-benar lengkap selanjutnya kalian bisa membuka dan mengeluarkan terlebih dahulu motherboard dari dalam casing bila dirasa perlu buat saya sendiri saya lebih suka mengeluarkan motherboard dari dalam casing agar lebih berhati-hati dalam pemasangannya utamanya untuk motherboard AMD hal ini untuk lebih memudahkan saja namun bila kalian merasa mengeluarkan motherboard gak perlu kalian gak perlu melakukannya lantas kita bisa membuka terlebih dahulu tutup casing PC yang kita pakai sesuaiin aja dengan rencana pemasangan posisi liquid cooler yang akan kalian pakai bila akan dipasang di sisi atas maka kalian gak perlu membuka casing bagian sampingnya cukup bagian belakang aja tapi bila kalian mau memasangkan liquid cooler pada bagian depan maka kalian perlu membuka tutup casing pada bagian depannya langkah yang pertama adalah menyiapkan mounting bracketnya beserta backplatenya kita mulai dengan mengeluarkan semua mounting bracket yang akan kita butuhkan bila kita memakai intel maka cukup ambil mounting bracket dan backplate untuk intelnya sedangkan bila kita memakai AMD maka kalian hanya perlu mengeluarkan mounting bracket AMDnya saja bila perlu kita bisa juga membuka buku petunjuk penggunaannya untuk memastikan mounting bracket yang mana yang kita butuhin disini kita mulai dari menyiapkan bracket dan backplate untuk membawa intel terlebih dahulu pada liquid cooler ini backplatenya untuk intel hanya satu jenis yang membedakan nanti hanyalah peletakan lubang untuk pengunciannya saja selanjutnya kita ambil backplatenya kemudian kita ambil baut panjang seperti pada video kita cek pada backplatenya ada dua buah lubang lubang pada posisi atas adalah untuk intel 1366 sedangkan yang bawahnya adalah untuk intel 11 5X baik itu 1156, 1155, 1150, 1151 dan 1150 lainnya kita masukkan baut panjang yang sudah kita siapin tadi sesuai dengan mobbo intel yang kita pakai selanjutnya ambil pengunci warna hitam yang disertakan satu paket biasanya dengan baut panjang yang kita pakai tadi dan kita masukkan penguncinya ke bagian baut panjang yang sudah kita pasang tadi kemudian lakukan juga hal yang sama pada tiga lubang yang lainnya selanjutnya untuk pemasangan mobbo AMD kalian bisa cek terlebih dahulu tipe mobbo AMD mana yang akan kalian pakai kebetulan karena mobbo yang kita pakai adalah AMD AM4 maka siapin dulu bracket untuk AMD AM4 nya dan untuk membawa AMD AM4 backplate nya tidak disertakan pada paket pembeliannya karena backplate nya masih memakai backplate bawaan dari motherboard nya dan kita hanya perlu mengganti bracket nya saja kita bisa mulai dengan membuka terlebih dahulu bracket bawaan dari AMD AM4 dengan menyisakan backplate nya langkah selanjutnya kita siapin dulu bracket yang akan kita pasang yang bisa kita ambil dari dalam plastik pemungkus paket pembeliannya bila kalian masih bingung kalian bisa cek buku panduan untuk memastikannya ambil keempat baut yang disertakan bersama bracket nya tadi kemudian pasang keempat baut tersebut pada keempat sisi lubang backplate bawaannya pastikan semua terpasang dengan benar dan kencang selanjutnya penyiapan radiator dan waterblock serta pemasangan fan kita bisa ambil terlebih dahulu waterblock, radiator dan 2 buah fan RGB yang sudah kita buka tadi beserta dengan baut-baut untuk fan nya pula untuk membuah Intel dan AMD pada prinsipnya gak ada perbedaan dalam proses pemasangan waterblock nya yang membedakan hanya pada bentuk mounting nya ambil mounting bracket sesuai dengan mubu yang kalian pakai kemudian pasang pada bagian bawah waterblock nya pada pemasangan ini jangan sampai salah posisi pastikan bagian lubang baut yang cekung ke dalam ada pada posisi luar dan pastikan pula baut yang dipasang benar-benar masuk dengan posisi akhir sejajar dengan permukaan mounting nya langkah selanjutnya ambil kedua buah fan RGB beserta baut-baut panjang yang sudah kita persiapin sebelumnya dan kita pasangin fan pada radiator nya untuk posisi fan pada umumnya adalah X-house yang ini posisi fan menghadap ke luar casing hal ini biasanya dipakai ketika kita mau memasangkan liquid cooler pada posisi atas sedangkan pada pemasangan liquid cooler pada posisi samping ada orang yang memasangkan fan dengan posisi intake yakni fan menghadap ke dalam casing langkah selanjutnya yakni pemasangan radiator ke dalam casing pada langkah ini khusus yang membuka mobonya dan menggunakan mobo IM4 kalian perlu mengembalikan dan membaut kembali mobo pada tempatnya di dalam casing untuk mobo IM4 saya sendiri lebih suka memasangkan dengan posisi tidur daripada berdiri sedangkan untuk mobo Intel sebagian orang biasanya melakukan proses pemasangan ini dengan posisi berdiri karena saya memasang dengan posisi PC nya tidur maka saya memulai pemasangan ini dengan memasang waterblock nya terlebih dahulu sedangkan radiator nya saya pasang belakangan dan saya letakkan di sisi luar casing agar lebih aman karena liquid cooler ini sudah dilengkapi dengan pasta prosesor bawaan yang sudah terpasang pada bagian bawah waterblock nya sebagai bawaan dari pabrik maka kita gak perlu menambahkan pasta prosesor namun bisa jadi pada liquid cooler merek lain atau bila kalian membeli liquid cooler bekas kalian masih perlu memasangkan pasta prosesor terlebih dahulu sebelum memasangkan waterblock nya bila sudah selanjutnya pasangkan saja waterblock yang sudah kita siapin tadi pada posisinya kemudian masukkan biring baut pada keempat sisi pengunci pada bracket nya untuk memasangkan biring baut nya sebenarnya cukup menggunakan tangan karena ini sudah cukup kenceng namun bila kalian merasa masih kurang kalian bisa menggunakan obeng untuk lebih memastikannya lagi kemudian setelah selesai kita bisa mengambil radiator nya dan kita pasangin pada posisi yang sudah kita rencanakan sebelumnya saya sendiri meletakkan radiator pada posisi atas seperti pada video kemudian kita pasang baut dan kita kencangkan baut baut bawaan yang sudah kita siapin tadi langkah selanjutnya adalah memasang kabel kabel konektor dan RGB bawaan liquid cooler nya pada proses ini saya saranin kalian melihat juga buku panduan pemakaian agar tidak terjadi kekeliruan pada proses pemasangannya pada waterblock kabel power konektor biasanya kita pasangin langsung pada soket CPU fan pada motherboard lantas kabel power untuk fan nya kita pasangin melalui fan hub power yang power nya juga kita ambilkan lewat motherboard dengan memasangkan konektor power nya ke pin sis fan pada motherboard yang tersedia kemudian kabel RGB synchronize nya kita pasang ke mobbo kita bila mobbo nya support namun bila tidak support kalian bisa menggunakan kabel power RGB bawaan dari paket pembeliannya yang mana power nya akan disambungkan pada kabel molek sata dari power supply nya dan ada kontrolernya untuk merubah-rubah RGB nya pada mobbo yang saya pakai karena tidak support RGB synchronize maka saya memasangkan kabel power RGB pada molek sata nya kemudian kabel-kabel power dari fan kita pasangkan melalui sisi belakang casing agar lebih rapi dan kita pasangkan pula kabel RGB fan melalui fan RGB hub yang sudah include pada paket pembeliannya usahakan pemasangan fan hub dan RGB hub terpasang serapi mungkin lantas langkah yang terakhir adalah merapikan kabel-kabelnya pada proses ini kalian bisa rapikan kabel-kabel bawaan fan yang masuk lewat sisi belakang kalian bisa memakai kabel tis atau sejenisnya untuk merapikan keseluruhan kabelnya agar jadi lebih rapi dan mudah untuk diatur bila sudah kita tutup kembali bagian belakang casingnya dan proses pemasangan liquid cooler sudah terpasang dan bisa kita nyalain sebagai tambahan Deepcool juga mengirimkan kita satu set fan RF-120FS yang kita pasang pada casing Maycube 110 dan kita kombinasikan pada build PC dengan liquid cooler kita kali ini dan sebagai pelengkap ulasan berikut kita berikan data perbedaan penggunaan liquid cooler Estelle 240 RGB V2 ini baik perbedaan saat memakai stock cooler dengan saat memakai liquid cooler begitu pun hasil overclocking yang kita dapetin dengan menggunakan liquid cooler ini sebagai informasi pula liquid cooler Estelle 240 RGB ini terhitung silent jadi suara yang dihasilkan fan nya pada saat casing terbuka nyaris gak begitu terdengar apalagi saat casing dalam keadaan tertutup untuk harganya sendiri Castelle 240 RGB V2 ini dijual di e-commerce di kisaran harga 1,4 jutaan demikianlah video tutorial dan review singkat liquid cooler kita kali ini klik like jika kalian merasa video ini bermanfaat dan tentu saja jangan lupa subscribe sebagai bentuk support kalian agar channel kita terus berkembang sekian dari saya terima kasih telah menonton video ini sampai habis adios dan jangan lupa semangat setiap hari selamat menikmati